Intro Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar bagi agensista yang sedang mencari kerja? Bagaimana lamarannya? Udah ada panggilan? Balik lagi sama gue Kang Lamar Jadi di video kali ini Gue akan ngasih tips dan trik Untuk kalian yang belum bekerja Atau masih menganggur Benar gak sih? Nyari kerja di saat pandemi seperti ini Sangat sulit Hmm seringkali banyak jawaban seperti ini ya Gansis Susah karena semua pada WFH Susah juga karena perusahaannya lagi gak benar-benar nerima karyawan Dan susah karena lagi pandemi parah seperti ini Dan lain sebagainya Mungkin jawaban seperti itu kita singkirkan dulu ya Gansis Kali ini kita akan bahas soal jalan keluarnya Cuma saya ingatkan sekali lagi itu masing-masing dari diri agan dan sista ya Kalau menurut kalian susah pasti akan terasa sangat susah Jika agan sista berpikir itu mudah Itu pasti akan terasa sangat mudah Menurut pengalaman gue selama pandemi ini Susah gampang nyari kerja itu tergantung dari kepribadian masing-masing Tapi bagi agan sista yang udah tau triknya ini akan sangat mudah sekali Dan bisa agan sista praktekan secara langsung oleh siapapun dan kapanpun Nah jadi gini kita awali dari segi aplikasi Portal lamaran pencari kerja Informasi loongan yang ada di medsos atau iklan-iklan lainnya Itu sangat penting juga sebagai penunjang informasi awal kita Jadi disini saya menyarankan untuk agan sista yang ingin mencari kerja melalui informasi media sosial Dan media khusus pencari kerja Jangan mengandalkan informasi tersebut secara mentah-mentah Dalam arti begini ya gansis Di satu situs yang terkenal atau bisa dikenal dengan indet.com Kita ambil contohnya Nah disana ada PT Sumbermakmur sedang membutuhkan pekerja sebagai administrasi Kita lihat dulu kualifikasinya Di PT itu Sesuai gak nih dengan kriteria dan skill kita yang kita punya Setelah cocok dengan kriteria yang dibutuhkan Dan kita yakin untuk melamar Kita apply dulu ke aplikasinya langsung Nah kan kita nge-play nih Nah agan sista langsung play dulu kalau misalkan udah cocok gitu kan Nah setelah di-apply di aplikasi indet.com Agan sista langsung buka google chrome Browsing dan cari sebanyak-banyaknya informasi tentang PT tersebut Yang lagi buka lawangan di indet.com Nah setelah agan sista cari di google Agan sista telusuri deh alamat tersebut Setelah dapat informasi nama PT dan alamatnya Agan sista bisa crosscheck nih terlebih dahulu melalui google street Bener gak sih alamatnya? Sesuai gak sih dengan yang ada di indet.com itu? Apakah ini alamat kantor? Atau hanya sekedar ruko? Nah setelah agan sista mendapatkan alamatnya Kalian cari tahu melalui web PT tersebut Jika ada Ya mudah-mudahan sih kalau kita searching di google Itu ada alamat web resminya ya Nah terus kita scroll ke bawah Kita cari nomor kontak atau alamat emailnya Baiknya agan sista menghubungi untuk verifikasi awal Dalam arti agan sista telpon ke PTnya Tanya bener gak disini lagi muka lawangan dari indet.com Itu hanya untuk nyari sedikit informasi ya kan sih Sebener gak gitu Nah kalau misalkan udah Terus perhatikan lagi deh domainnya Kalau kebanyakan penipuan-penipuan itu Dia memakai domain yang gratis Ya gak menutup kemungkinan pula Yang penipuan juga ada kok Pakai web-web yang berbayar gitu Nah setelah kalian cek dan kalian merasa yakin PT itu benar-benar ada Kalian bisa datangi langsung ke lokasinya Sekaligus membawa lamaran yang kalian bikin Nah disini setelah agan sista apply langsung ke indet.com gitu kan Terus agan sista udah nanya ke PTnya langsung Nah terus udah tau alamatnya Kalau emang akan bener ada Apa salahnya kita coba langsung taruh lamaran fisiknya ke PTnya langsung Karena menurut pengalaman dan pribadi saya Dengan cara seperti ini Agan sista pasti akan punya peluang 70% Untuk dipanggil ke perusahaan Sempat agan sista melamar Kalau kita hanya mengharapkan apply langsung di aplikasi Itu agan sista akan bersaing dengan ratusan pencari kerja Bahkan ribuan pencari kerja yang apply langsung ke aplikasi indet.com Dan peluang agan sista untuk dipanggil di perusahaan tersebut Hanya 5% saja Jadi menurut saya akan sia-sia Jika kita hanya mengandalkan apply di aplikasi langsung Nah jadi kita ya agan sista Jika agan sista sudah taruh lamarannya Langsung agan sista tinggal tunggu panggilan saja Dan jangan lupa diringi dengan berdoa Dan pastikan kontak agan sista selalu aktif Khususnya di jam-jam kantor Karena pengalaman saya selama melamar kerja saat pandemi ini Seperti itulah cara jitu saya bisa dapat kerja di saat pandemi Bahkan saya sempat memilih-milih perusahaan Sebanyak 5 kali tawaran langsung tanda tangan kontrak Karena kita nyari kerja yang cocok ya Jadi saya milih yang terbaik dong Tapi Alhamdulillah saya dapat gaji yang lumayan besar Di atas UMR DKI Jakarta Dan itu saya dapatkan di saat pandemi di bulan November tahun 2020 Saat pandemi sedang sangar-sangarnya Dan PPKM sedang berlangsung dengan ketat Jadi bagi agan sista yang masih mencari kerja Khususnya saat pandemi ini Baiknya coba gunakan cara saya yang ada di atas tersebut Ingat info yang ada di aplikasi pencari kerja cukup jadi patokan kita aja Selebihnya kita yang datangi perusahaan tersebut Jika kalian jauh dari luar daerah dan dari luar pulau Baiknya kirim email ke HRnya Yang ada di domain PT tersebut Jangan mudah terkecoh dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Apalagi yang mengatasnamakan penipuan lawan kerja Tetap semangat bagi agan sista yang sedang mencari kerja Semoga sehat selalu Dan jaga selalu protokol kesehatan Gue Kang Lamar See you next time di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax